Halo, selamat datang di Pondok Tutorial Channel, bersama saya Wirisaputra. Kali ini saya akan sedikit berbeda dengan versi yang sebelumnya, mungkin. Sebelumnya saya hanya mengejarkan materi-materi-materi, tapi tidak ada inspirasi. Oke, saya akan mencoba untuk memulai dengan inspirasi untuk hari ini. Mungkin selama ini banyak yang bertanya, kemana sih Mas Wirio sekarang? Kok Pondok Tutorialnya nggak diisi? Udah lama banget nih, udah hampir setahun lebih nggak diisi Pondok Tutorialnya. Kenapa? Karena saya kebetulan pada saat itu saya berpikir, saya bilang saya profesional, gitu, pada saat itu. Kemudian saya juga mengajarkan beberapa murid saya, ya. Nah, tapi rasanya tidak adil kalau misalkan saya tidak terjun langsung di dunia web design secara profesional, ya. Di kantoran, misalkan. Nah, ternyata setelah saya terjun, saya kebetulan pada saat itu saya mencoba untuk terjun di salah satu startup unicorn di Indonesia, yaitu di Tokopedia. Jadi, ketika saya terjun ke sana, ternyata tuh dunia web design itu beda banget. Jadi, mungkin bagi Anda yang mengenal web design baru sekarang tuh mungkin buat-buat project untuk klien atau seperti agensi, itu namanya project ya, bukan produk. Nah, ketika Anda mau project itu rasanya kayak itu beda banget. Dari requirement sampai dengan jadi website-nya itu sangat berbeda sekali. Nah, ketika di perusahaan itu, dulu saya berpikir adalah kenapa web designer itu dipecah. Ada yang namanya UX, ada yang namanya UI, kemudian ada yang namanya UX engineer, ada yang namanya developer. Jadi, sebuah web design atau penuh sebuah web, jadi kalau ada empat elemen tadi. Ada UX, UI, UX engineer, kemudian ada developer. Kenapa nggak satu orang aja untuk mengerjakan semuanya? Ternyata di dunia kerja itu beda sekali. Jadi, makanya saya mencoba untuk terjun ke sana supaya saya juga bisa sharing kepada Anda prosesnya kayak gimana. Nah, Karena kebetulan pada saat itu juga saya ikut salah satu workshop, workshopnya sangat bagus sekali. Jadi, pada saat itu saya berpikir adalah menjadi web designer itu seperti orang agensi gitu. Jadi, dari requirement sampai finish itu adalah pekerjaan saya. Ternyata itu beda banget. Ketika saya ikut workshop itu, oh iya dibagi lagi nih. Kenapa dibagi lagi? Saya pikir kerjanya kan cuma sedikit. Ternyata itu kerjanya banyak banget gitu. Jadi, kalau di perusahaan sana itu, contohnya kalau di perusahaan yang saya tempati, Nah, itu prosesnya itu pertama adalah cukup panjang. Kemudian juga produknya itu ada banyak banget ternyata. Jadi, ada A, B, C, D gitu. Saya tidak bisa sebutkan karena itu adalah rahasia perusahaan. Nah, ada beberapa fitur. Kemudian kita kerjakan itu ternyata satu fitur itu revisinya ada banyak banget. Yang itu mungkin menyebabkan ini tidak bisa di handle sama satu orang. Atau ini tidak bisa dikerjakan sama satu orang. Oleh sebab itu, saya akan coba sharing kepada Anda. Mungkin juga ke depannya, kalau misalkan teman-teman profesional saya mau juga, Mungkin nanti saya akan coba mengundang mereka untuk mengisi. Yaitu di, mungkin kita akan mencoba untuk mengadakan workshop ya nantinya. Kedepan kita akan mencoba untuk mengadakan workshop. Yang nantinya mungkin akan dihadiri oleh orang-orang profesional yang di bidangnya. Misalkan nanti akan ada UX. Mungkin kita akan coba untuk mengundang salah seorang yang profesional. Kemudian UI juga seperti itu. Nah, kemudian juga ada banyak hal pokoknya yang mungkin akan coba saya sharing di channel ini. Nah, nantinya kita akan coba fokus pada workshop. Makanya kalau Anda akses pondoktutorial.net Atau nanti pondoktutorial.com-nya juga saya lagi coba build ya. Mungkin build-nya kok lama banget mas, dari dulu sampai sekarang nggak jadi-jadi gitu. Kenapa? Karena saya ingin coba dapetin ilmunya dulu. Jadi, ketika ilmunya mungkin sudah valid. Makanya nanti ketika ilmunya itu sudah valid, saya akan coba sharing kepada Anda. Dan Anda akan mencoba untuk merasakan ilmu tersebut dan menggunakannya gitu. Sehingga ilmu itu akan bermanfaat untuk Anda. Bukan cuma untuk Anda, tapi juga buat saya juga gitu. Oke? Nah, ada beberapa prosesnya. Saya akan coba sharingnya. Beberapa prosesnya. Pertama itu, ketika di perusahaan ada sebuah produk A. Jadi, kita bukan bilangnya itu project, tapi produk. Kenapa? Kalau project itu sifatnya yaudah, kelar-project, kelar. Tapi kalau produk itu, kelar dari produk, ya produk kita harus di-maintain lagi. Atau di-polish lagi supaya menjadi produk yang lebih baik. Nah, di sini ada beberapa prosesnya. Pertama adalah kita harus nge-gather requirement. Requirement itu apa? Yaitu, di website ini bakal ada apa aja nih? Nah, di situ kita akan coba untuk bahas. Gimana cara ngedapetin requirement-nya? Nah, biasanya akan ada tim bisnis, ataupun tim marketing, ataupun tim seo-o-fis, ataupun ada tim lain-lainnya lah. Pokoknya kita bilangnya itu namanya stakeholder. Nah, stakeholder itu tugasnya seperti apa? Tugasnya adalah dia memberikan suatu project, ataupun suatu produk. Misalkan kita butuh fitur A, yang nanti gunanya akan seperti ini. Kemudian, nanti kita akan coba untuk ngadakan initial brief. Initial brief itu isinya apa aja? Isinya adalah, initial brief itu kita akan coba ngumpuli bareng sama tim bisnis, kemudian sama tim terkait, yang kebetulan akan mengembangkan produk itu. Jadi, akan ada banyak tim yang berkontribusi di sana. Nah, setelah itu, nanti akan ada tugas dari seorang, atau bagian dari web designer, yaitu UX designer. UX designer itu tugasnya seperti apa? Saya akan coba share. UX designer itu tugasnya adalah mereka membuat wireframe. Wireframe itu seperti apa, mas? Wireframe itu seperti ini. Ini adalah wireframe. Jadi, setelah requirement-nya itu didapatkan, maunya seperti apa, kemudian bentukannya akan seperti apa, nah, kemudian tugasnya UX designer adalah membuat wireframe seperti ini. Mungkin bagi sebagian orang, ada yang bilang, wah, itu kan nggak penting, mas. Karena nggak terlalu detail. Bagi sebagian orang, nggak penting. Tapi, ini akan sangat penting sekali ketika Anda membangun produk di sebuah perusahaan. Kenapa? Karena, wireframe ini adalah sesuatu yang paling mudah untuk dibuat, dan paling cepat untuk dirubah. Sehingga nanti, ketika Anda berubah flow, ataupun berubah bentuk, misalkan, tadinya misalkan flow-nya adalah ketika saya klik ini, dia akan ke halaman ini. Ternyata, dari stakeholder-nya nggak setuju. Dia pengennya dari halaman ini, langsung ke halaman C, misalkan. Dari halaman A, langsung ke halaman C. Nggak melalui halaman B dulu, gitu. Nah, itu akan lebih cepat diubah ketika Anda masih berada di dalam UX phase, atau pasal UX. Nah, makanya dibutuhkan orang-orang yang mendesain user experience di sini. supaya experience-nya itu, atau pengalaman itu jadi lebih baik. Contoh kayak gini. Ketika Anda masuk ke Alpha Maret, ataupun Kina Maret, nah, secara nggak langsung, Anda akan berputar terlebih dahulu. Mengitari, mencari barang Anda. Kemudian, kenapa kasirnya itu nggak ditaruh di belakang? Kenapa kasirnya itu ditaruhnya di dekat pintu? Ternyata, secara tidak sadar itu, kita tidak pernah berpikir hal seperti itu. Nah, yang memikirkan hal seperti itu adalah team UX, atau UX, user experience. Jadi, semua itu ada user experience-nya. Contoh, yang paling bagus adalah seperti itu. Jadi, Alpha Maret, kita belanja dulu. Kemudian, dia ditaruh. Kasirnya itu di depan. Jadi, tugasnya adalah ketika, tujuannya adalah seperti ini. Ketika Anda kelar belanja, nah, Anda kemudian bayar di kasir, Anda bisa langsung pulang, karena pintunya itu benar-benar dekat kasir. Dan kasir ini juga bisa mengawasi, yaitu, mengawasi barang-barang yang mungkin dibawa, tapi, tanpa dibayar misalkan. Ada orang yang mungkin mau ngambil, ataupun mau nyolong, gitu. Nah, jika saya sering bisa lebih tahu, itu adalah user experience-nya. Jadi, user experience-nya itu supaya kelihatan lebih bagus. Ataupun, Anda mungkin selama ini tidak pernah memikirkan tentang pintu bus, kenapa pintu bus itu ada di depan dan di belakang. Kenapa pintu bus itu lebih sering ada di depan dan juga di belakang. Kenapa tidak di tengah saja satu. Nah, jadi itu juga ternyata ada user experience-nya juga, gitu. Kenapa di depan dan belakang, gitu. Karena, kebayangkan, kalau misalkan bus itu cuma punya satu pintu, sedangkan orang ini, misalkan ada banyak, bus tingkat, misalkan, ada banyak banget. Nah, ketika mereka keluar, ketika mereka keluar, kalau satu pintu, pasti antrenya akan banyak banget. Dan ini akan membuat bus ini lama berhentinya. sekarang bisa kebayang. Oleh sebab itu, dibutuhkan pintu yang banyak supaya nanti ketika orang itu keluar, orang akan lebih mudah dan lebih cepat. Seperti itu. Itu adalah dunia user experience. Nah, itu akan dibikirin banget. Jadi, akan dikebayang. Terus, mungkin, bagi Anda yang motor, punya motor Honda, atau mempunyai motor Yamaha, itu user experience-nya akan sangat berbeda. mungkin posisi starter-nya, posisi design-nya. Dan itu juga dibikirin oleh user experience. Jadi, tugas user experience adalah memikirkan bagaimana caranya supaya pengalaman di produk Anda itu akan lebih baik. Oke. Setelah nanti UX itu membuat wireframe, kemudian mereka membuat flow, maka selanjutnya seperti apa, Mas? Selanjutnya adalah ketika ini sudah di-valid, misalkan seperti ini, flow-nya sudah di-validasi oleh team stakeholder. Oke. Ini flow-nya sesuai dengan apa yang kita mau. Selanjutnya adalah ini akan diubah menjadi UI atau user interface. User interface itu seperti apa? Nah, kita akan coba contohkan ya. UI mockup to wireframe. Nah, di sini jika kita lihat, ini adalah wireframe. Jadi wireframe itu masih kayak kotak-kotak, warnanya juga belum ditentukan, dan ini adalah mockup. Jadi mockup itu adalah versi desain yang sebenarnya itu seperti apa. Oke. Nah, nanti si UI ini akan melihat elemen-elemennya. Biasanya, kenapa dipecah lagi jadi UI, Mas? Ternyata UI designer itu lebih mempunyai sense of design. Kenapa? Karena mereka akan memikirkan beberapa hal. Misalkan contoh, umumnya yang jadi UI designer ini adalah orang yang benar-benar dari graphic design yang mengerti tentang desain secara lebih dalam. Contohnya tentang warna, kemudian tentang bentukan-bentukan atau shaping. Nah, di situ tuh biasanya misalkan seperti ini. Kita pengen produknya itu nantinya, kedepannya itu, dia bisa target audience-nya adalah millennial atau moms millennial. Ketika memikirkan tentang moms millennial, berarti warna yang dipakai itu adalah warna-warna soap atau warna-warna pastel. Nah, jadi nanti tim UI ini akan mencoba untuk memasukkan komponen warna itu ke dalam website-nya. Jadi ternyata itu prosesnya panjang banget. Jadi dari UX, kemudian ke UI, kemudian nanti ke User Experience Engineer atau UX Engineer. Nah, ketika sudah jadi ini UI-nya, nanti akan dilarikan ke UX Engineer. Tugasnya UX Engineer itu seperti apa? Mungkin kita mengenalnya dengan proses prototyping ataupun front-end. Nah, kenapa namanya UX Engineer gitu? Karena kalau kita cuma front-end doang, kita cuma plak-plak oh si UI-nya kayak gini, yaudah, kita buatnya kayak gini. Tapi ketika kita bilang UX Engineer, dia akan memikirkan tentang flow-nya terlebih dahulu. Misalkan UI-nya bentuknya adalah seperti ini. Nanti dia akan memikirkan, oh flow-nya nanti dari sini kemana, dari sini kemana, dari sini kemana, jadi dipikirkan. Tujuannya supaya nanti interaksi yang dibuat ketika di dalam website itu berhasil. Nah, jadi seperti ini ya. Saya misalkan contohkan Airbnb di sini. Kalau di UI, mungkin bentukannya hanya screen-screen atau ini adalah screen 1. Kemudian ketika saya coba klik ini, ini adalah screen 2. Ketika saya coba klik ini, ini adalah screen 3. Jadi ini adalah bentukan screen-screen. Nah, tugasnya COX engineer ini adalah membuat pengalaman yang di real-nya itu benar-benar terjadi. Misalkan COX-nya pengen ketika kita coba klik check-in, dia akan muncul kalender seperti ini. Lalu ketika saya coba pilih salah satu tanggalnya, maka dia akan memasukkan tanggalnya, kemudian dia akan lanjutkan ke tanggal yang ada di check-out. jadi akan sangat mudah sekali user experience-nya. Ketika kita coba pilih tanggal check-out-nya, lalu kita coba klik search. Apa yang terjadi? Oh, ternyata nantinya si UX pengen ada tampilan loading-nya terlebih dahulu supaya kelihatan kalau website ini lagi loading. Nah, seperti itu. Jadi interaksi-interaksi seperti ini nanti akan dibuat oleh UX engineer. kemudian kalau di klik ini akan terjadi seperti apa? Oh, dia harus login dulu kalau belum lagi. Jadi, seperti itu ya UX engineer. Kemudian setelah itu setelah diproses di UX engineer, lalu selanjutnya adalah akan terproses ke developer. Developer itu tugasnya seperti apa? Dia adalah yang merencanakan database-nya akan seperti apa nantinya. Kemudian API-nya akan seperti apa? Nanti kalau misalkan seperti ini load time-nya bagaimana? Jadi, developer itu lebih cenderung memikirkan tentang server dan juga database-nya. Oke. Jadi, prosesnya panjang banget. Nah, di sini supaya Anda bisa lebih cepat makanya Anda butuh seorang profesional yang membimbing Anda. Jadinya nanti Anda akan bisa meningkat ataupun pengetahuan Anda akan bisa meningkat lebih cepat sekali. Sikit terimbang Anda belajar otodidak ya. Ataupun Anda belajar di tempat kursus yang biasa yang hanya membahas tentang materi gitu. Nah, kedepannya saya akan mencoba untuk membuka workshop untuk tutorial. Kita akan coba untuk membahasnya mungkin di cafe-cafe ya. Mungkin kita salah satunya adalah Starbucks gitu. Jadi, nanti akan berkumpul. Kita akan mencoba untuk mengandungan workshop. Workshop ini no certificate ya. Jadi, tidak ada sertifikatnya. Karena menurut saya sertifikat itu ketika Anda melamar kerja pun itu tidak ada gunanya gitu. Yang paling penting adalah pengalaman Anda bagaimana caranya Anda membuat website itu bisa lebih cepat dan bisa lebih bagus tampilannya sehingga produk yang Anda hasilkan itu benar-benar bagus. Bukan produk abal-abal ya. Bukan produk asal-asalan gitu. Dan juga dipakai oleh banyak orang. Nah, untuk mengetes produk Anda itu valid atau enggak biasanya coba Anda tes deh. Misalkan Anda coba tawarkan sebuah web design kepada perusahaan-perusahaan besar yang cukup besar misalkan. Mungkin perusahaannya itu bukan di bidang internet ya, tapi di bidang yang lain, di bidang offline misalkan. Contoh misalkan minuman ataupun proses misalkan website yang di bidang properti misalkan. Nah, ketika kita tawarkan kemudian mereka mau dengan desain kita berarti desain kita sudah valid. Tetapi ketika kita tawarkan kemudian desain kita itu enggak dilihat ataupun enggak ada feedback apa-apa berarti desain kita valid. Itu gampang banget. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nantinya kita akan coba untuk mengandalkan workshop di mana workshop ini biayanya itu cukup terjangkau banget. Karena jujur saja untuk UX designer-nya biasanya workshop-nya itu bisa jutaan. Sekitar 5 juta sekali sesi misalkan. Ataupun ada teman saya yang pernah mengikuti workshop itu sekitar 15 juta itu cuma 2 hari. Dan 2 harinya itu cuma kayak 3 jam-3 jam per hari. Jadi bisa dibayangkan ya mahalnya workshop itu. Nah, di kita ini cukup murah cukup terjangkau. Jadi, saya hanya butuh 5 orang. Nah, jadi setiap workshop-nya itu 5 orang. 5 orang-nya ini minimal 5 orang ya atau bisa 10 orang. Maksimal itu 10 orang. Jadi nanti 10 orang ini saya biasanya lebih cenderung ke Starbucks harapan indah ataupun mungkin nanti bisa cari co-working space. Mungkin Anda tinggal di dekat kantor saya mungkin di daerah Sudirman. Nah, nanti mungkin kita bisa sewa co-working space untuk mengadakan workshop ini. Dan ingat, workshop ini no certificate ya. Jadi, certificate itu menurut saya nggak penting. Yang penting Anda bisa menambah skill Anda dan juga Anda bisa menambah wawasan Anda. Terutama di dunia profesional ya. Nah, untuk biayanya sendiri biayanya itu cukup murah sekali yaitu 500 ribu untuk 1 orang. Jadi, minimal tuh 5 orang. Jadi, 2.500.000 ya kalau misalkan mau ngadain workshop minimal banget gitu. Nah, pastikan Anda juga bawa laptop sendiri. Nah, nantinya saya akan coba untuk membahas beberapa topik di dalam workshop saya. Oke. Bagi yang mungkin tertarik mau ngedaftar workshopnya, mas saya mau daftar workshopnya nih. saya mau bisa buat website karena workshop yang pertama nanti itu kita akan membahas bagaimana caranya membuat website tanpa coding. Jadi, intinya Anda mengerti dulu membuat produknya ya. Membuat produknya. Produknya ingin seperti apa kemudian kita buat tanpa coding. Nanti buatnya pakai apa, mas? Nanti akan ada tools-tools rahasianya yang kita gunakan. Jadi, nanti benar-benar buat website benar-benar tanpa coding gitu. Jadi, nggak ada codingan yang kita gunakan tapi kita cukup drag-and-drop. Kayak website Cepondok Tutorial sekarang itu pun drag-and-drop gitu. Hasilnya bisa seperti itu. Nah, jadi cukup mudah bukan? Nah, nantinya kita akan coba ngedaftar workshop mulai dari Januari. Jadi, bagi Anda yang mungkin tertarik mau gabung gitu, nanti bisa hubungi saya di nomor WA saya yang ada di website pondoktutorial.net nah, jadi nanti di situ Anda bisa coba reserve karena sekarang aja yang udah reserve itu udah lumayan banyak orangnya ya. Jadi, pastikan Anda tidak ketinggalan karena saya akan membatasi dalam sebulan itu mungkin saya akan mengandalkan beberapa workshop saja gitu. Jadi, pastikan Anda ikut. Nanti kita akan coba adakan badge. Jadi, ada badge-nya, ada gelombangnya. Gelombang pertama dengan gelombang kedua atau angkatan pertama dan angkatan kedua itu akan beda sekali. dan nanti masing-masing akan punya grup. Kita akan membuat grup WhatsApp. Kemudian, kita juga akan membuat grup di Google nantinya. Jadi, nanti file-file Anda akan di-share dengan Google nantinya. Jadi, seperti itu. Oke. Saya harapkan Anda akan mengikuti workshop yang saya adakan nantinya. Nantinya mungkin mentornya tidak hanya saya, tapi mungkin akan ada beberapa teman profesional saya yang mungkin coba untuk mengisi juga. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya mungkin saya akan coba untuk me-reproduce produk-produk atau me-reproduce video-video saya nantinya. Yang penting adalah videonya itu nantinya akan lebih mudah untuk Anda cerna. Oke. Kita akan coba untuk membahasnya kali ini. Kita akan coba untuk membahas dari yang benar-benar profesional. Jadi, prosesnya dari segala macam prosesnya. Kemudian, kita juga akan membahas tentang sprint mungkin, kemudian ada scrum juga, kemudian juga ada berbagai macam planning-nya gimana, atau juga nanti kita akan membahas tentang Google Analytics misalkan. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.